Karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Indonesia, bahkan mungkin saja tidak ada di Indonesia. Tidak heran jika kita melihat masyarakat yang mempunyai karakter dan juga budi pekerti sesuai dengan apa yang dihajarkan oleh Islam. Jadi ketika kalian di sana, kalian mungkin akan menemukan budaya-budaya yang cukup berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Assalamualaikum, Alsa disini. Hai guys. Hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga saat selalu, semoga bahagia selalu. Dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Youtube Arsywi Denti Putri. Hari ini kita akan reaction dari channel Rahman Uwais. Nah ini adalah mungkin, nah ini mungkin salah satu mahasiswa yang lagi belajar di Malaysia. Si Rahman ini menemukan beberapa hal unik ada di Malaysia yang tidak ada di negaranya guys. Nah ini ada dua video, ada part pertama dan part kedua. Karena durasi part pertama ini cuma 6 menit dan part kedua juga lumayan panjang juga. Nah akhirnya aku satuin aja. Untuk total keseluruhan ada 10 hal unik di Malaysia yang ditemukan oleh Rahman ini guys. Nanti kita lihat apa saja itu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya seperti biasa, aku mau ngejakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di atlsywi denti putri. Yaudah tanpa lama-lama, tanpa membawa masa jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go! Jangan kaget kalau kamu ketemu 5 hal unik ketika berada di Indonesia. Oh, orang Indonesia. Oh, kayaknya dia pelajar atau mahasiswa Indonesia guys. Well, hello precious people. Selamat datang di channel Youtube Rahman Uwais. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang di channel Youtube ini. Wah, kemarin aku sempat bahas konten tentang negara Malaysia dan viewersnya. Alhamdulillah cukup banyak yang antusias menyaksikan video tersebut. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas lagi hal-hal tentang Malaysia. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Malaysia, ada 5 hal unik yang seenggaknya membuat Rahman merasa bahwa negara Malaysia sedikit cukup berbeda daripada Indonesia. Berarti ini ya, kalau aku tangkap di awal tadi, dia bilang dikasih kesempatan mengunjungi. Mungkin dia hanya liburan atau dia melakukan pertukaran pelajar. Jadi mungkin bukan mahasiswa tetap atau student tetap yang sedang menimba ilmu di Malaysia gitu guys. Karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Bahkan mungkin saja tidak ada di Indonesia. Oleh karena itu, 5 hal tersebut apa aja, jangan skip video ini. Oke, jadi yang pertama, ketika kamu berada di Malaysia, kamu jangan kaget jika kamu merasa sedang berada di Cina ataupun sedang berada di India. Nah teman-teman semua, kita harus tahu bahwa negara Malaysia, para penduduknya itu berasal dari 3 etnis besar di dunia. Yang pertama ada etnis Melayu, yang kedua ada etnis Cina, dan yang ketiga ada etnis India. Ketiga etnis ini hidup bersamaan di Malaysia. Oleh karena itu, kamu akan sangat mudah menemukan resto-resto makanan India, dan juga resto-resto makanan Cina di sana. Jadi tidak heran ketika berada di sana, kamu juga tentunya akan menemukan banyak sekali orang-orang yang wajahnya itu mirip dengan orang-orang di Cina atau orang-orang di Vietnam. Dan juga kalian jangan heran ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang wajahnya itu seperti orang-orang yang ada di negara seperti Bangladesh ataupun India. Karena 3 etnis besar ini memang tinggal bersamaan di Malaysia. Yang kedua, kamu akan banyak menemukan kantin jujur ketika berada di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Malaysia, Rahman mendapatkan juga kesempatan untuk belajar di Universiti Putra Malaysia. Ketika mengunjungi kampus, salah satu kampus terbaik di Malaysia ini, Rahman banyak sekali menemukan kantin-kantin jujur yang bertebaran di area-area kampus Universiti Putra Malaysia. Di sana kantin-kantin tersebut tidak dijaga oleh siapapun dan hanya dibiarkan begitu saja. Jadi ketika ada mereka yang ingin membeli, maka mereka cukup meletakkan uang dan mengambil uang kembalian yang telah disediakan di dalam toples yang ada di kantin tersebut. Jadi tidak ada satu orang pun yang menjaga kantin tersebut. Selain itu, kalian juga akan banyak sekali menemukan gerai air minum, gerai yang menjual air minum kemasan yang di sana juga tidak ada penjaganya. Jadi kalian cukup bisa mengambil berapa botol yang ingin kalian beli dan juga setelah itu kalian cukup memasukkan uang yang ingin kalian beli itu ke dalam kotak yang nantinya akan menjadi tempat untuk membayar barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah negara Malaysia merupakan salah satu negara di dunia yang kental akan nilai Islamnya. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang di dalamnya juga terdapat kekuasaan yang dipimpin oleh kesultanan-kesultanan yang ada di sana. Oleh karena itu, tidak heran jika kita melihat masyarakat yang mempunyai karakter dan juga budi pekerti sesuai dengan apa yang dihajarkan oleh Islam. Jadi ketika kalian di sana, kalian mungkin akan menemukan budaya-budaya yang cukup berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Seperti bersalaman antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar ketika kamu berada di Malaysia. Apalagi ketika kamu adalah seorang muslim yang juga bertemu dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kalian ketika ingin berkunjung ke Malaysia untuk menjaga sikap-sikap kita ketika bertemu dengan orang-orang di sana. Karena mereka cukup atau benar-benar menjaga nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh orang tua dan juga apa yang ditetapkan di negara mereka. Yang keempat, nilai mata uang yang tinggi. Negara Malaysia, teman-teman, merupakan salah satu negara yang memang letaknya bersebelahan dengan Indonesia dan juga tidak memiliki luas tanah atau luas wilayah sebesar Indonesia. Akan tetapi kita semua harus tahu bahwa negara Malaysia memiliki nilai mata uang yang lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah atau mata uang negara Indonesia. Jadi ketika kita ingin berkunjung ke Malaysia, kita harus mempersiapkan uang yang lebih agar segala kebutuhan kita ketika berada di sana terpenuhi. Satu ringgit Malaysia itu setara dengan 3.500 nilai mata uang rupiah saat ini. Oleh karena itu, kalian jangan heran ya ketika berada di Malaysia jangan sampai kalian merasa satu ringgit itu sama dengan seribu rupiah. Itu tidak benar. Karena satu ringgit sama dengan 3.500 pada mata uang Indonesia. Yang kelima, ketika kamu berada di Malaysia, precious people, kamu jangan heran jika banyak warga Malaysia yang tidak menggunakan sepeda motor. Karena di sana kamu akan sangat jarang sekali melihat masyarakat menggunakan sepeda motor. Mereka lebih memilih untuk menggunakan mobil atau kendaraan roda 4. Karena Malaysia sendiri, precious people, merupakan salah satu negara di dunia yang memproduksi kendaraan roda 4 sendiri atau mobil sendiri. Walaupun masih banyak juga beberapa produk-produk kendaraan atau produk mobil luar negeri yang tetap diperjual belikan di negara Malaysia. Oke teman-teman semua, di part kedua kali ini kita juga masih tetap akan membahas mengenai culture shock yang Rahman rasakan selama berada di Malaysia. Oleh karena itu, kalian perlu tahu dan kalian perlu memberitahu ke orang-orang di sekitar kalian sebelum kalian ke Malaysia. Kalian harus tahu hal-hal berikut. Tapi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut Rahman mau mendisclaimer dulu bahwa apa yang Rahman sampaikan ini merupakan base atau berasal dari apa yang Rahman rasakan dan apa yang Rahman amati sendiri. Jadi jika ada perbedaan, mohon maaf. Kita hanya bertukar pikiran dan juga bertukar informasi yang Rahman dapatkan selama berada di sana. Oke precious people, yang pertama, harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan harga buah di Indonesia. Hal ini cukup membuat Rahman kaget precious people karena Rahman merasa ya mungkin di Malaysia akan jauh lebih mahal karena kurs ringgit juga jauh lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah kan precious people. Akan tetapi ternyata harga buah di Malaysia justru jauh lebih murah. Bahkan itu tidak dijual di pasar-pasar tetapi dijual di sualayan seperti sualayan yang sering Rahman gunakan sebagai tempat untuk membeli buah ketika berada di Malaysia. Kalau di pasar mungkin lebih murah lagi gak sih? Rahman gak tahu apa itu kepanjangannya. Mungkin teman-teman dari Malaysia bisa menjelaskan apa kepanjangan dari NSK. Tapi yang pasti teman-teman harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah. Hanya berkisar belasan ribu sampai 20 sekian rupiah saja ketika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Rahman juga bingung teman-teman. Kenapa harga buah di Malaysia itu bisa jauh lebih murah daripada di Indonesia? Sedangkan kita tahu bahwa pasokan atau produksi buah di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman di negara Malaysia. Tapi kenapa harga buah di sana bisa jauh lebih murah? Ini adalah salah satu keuntungan yang akan kamu rasakan ketika kamu berada di Malaysia. Yang kedua precious people, tuan dan puan ketika berada di Malaysia Rahman mengamati bahwa di sana ternyata banyak banget burung gagak. Rahman nggak tahu apa itu penyebabnya dan apa itu alasannya. Mungkin teman-teman dari sana juga bisa menjelaskan atau ada yang tahu bisa komen di kolom. Kalau di sini kalau ada burung gagak yang lewat berarti ada satu kejadian guys yang sedang terjadi di daerah tersebut. Nah kata abang ini kalau di Malaysia ini sangat mudah menjumpai burung gagak. Kenapa banyak burung gagak di Malaysia? Boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Tapi precious people, ketika kalian berada di Malaysia kalian akan banyak sekali melihat burung gagak yang berterbangan ketika berada di sana. Khususnya Rahman sendiri selama berada di Malaysia menetap di wilayah Selangor dan di sana Rahman melihat dan mengamati banyak sekali burung gagak. Dan itu membuat Rahman juga merasa sedikit kaget. Wah ternyata di sini ada banyak banget burung gagak. Karena di Indonesia bahkan Rahman merasa jarang menemukan burung gagak. Yang ketiga precious people, ketika kamu berada di Malaysia kamu tidak perlu kaget ketika kamu menemukan banyak produk Indonesia yang dijual di sualayan-sualayan atau supermarket di Malaysia. Oke precious people, hal ini merupakan salah satu hal unik yang Rahman temukan ketika Rahman berada di Malaysia. Karena Rahman juga melihat banyak sekali produk. Tapi guys, indomie udah di ini gak sih? Udah di apa? Kayak gak diperjual belikan lagi di Malaysia ya gak sih? Produk Indonesia yang ternyata diekspor ke negara Malaysia dan akhirnya dijual di sana. Tapi tidak keseluruhan produk-produk yang ada di Malaysia itu adalah produk dari Indonesia. Ada beberapa produk-produk Indonesia yang ternyata juga dijual dan dipasarkan di Malaysia. Baik itu produk makanan ataupun produk kebutuhan bayi dan lain sebagainya. Yang keempat, ketika kamu masuk ke wilayah pendidikan atau ke lingkungan pendidikan khususnya universitas atau universiti di Malaysia, kamu jangan kaget bahwa di atas posisi rektor atau naib chancellor itu masih ada lagi posisi di atasnya. Oke precious people, ini adalah hal yang sangat unik bagi Rahman. Karena kita di Indonesia sama-sama paham bahwa posisi tertinggi di jajaran universitas atau kampus adalah rektor. Karena rektor dalam istilahnya merupakan seorang pemegang kekuasaan tertinggi di universitas. Akan tetapi precious people, ketika kalian berada di Malaysia, jangan kaget kalau posisi rektor atau naib chancellor, sebutan teman-teman di Malaysia, itu adalah posisi kedua. Karena posisi pertama yang berada di universiti atau berada di universitas itu bukan naib chancellor. Akan tetapi chancellor itu sendiri. Dan plot twistnya adalah kalian tahu siapa yang berhak memegang posisi chancellor itu sendiri? Ya, yang berhak memegang posisi chancellor adalah sultan yang memegang wilayah kekuasaan dari universitas tersebut. Nah precious people, puan dan puan, sebagai salah satu contoh nih ketika Rahman berada di sana, Rahman mengikuti banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh Universiti Putra Malaysia. Nah sebagai contoh, di Universiti Putra Malaysia, Net Chancellor atau rektornya itu sendiri adalah beliau. Sedangkan chancellor atau pemegang kekuasaan terpinggi di universitas sendiri adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Syah Alhaj, Ibni Almarhum Sultan Syarafuddin Adul Aziz Syah Alhaj, yang dimana beliau ini merupakan Sultan daripada negeri Selangor. Yang kelima, precious people, ketika kalian berada di Malaysia, kalian jangan kaget kalau kalian nanti akan menemukan banyak sekali warga Indonesia di sana yang bekerja sebagai tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia. Nah precious people, ini juga merupakan salah satu plot twist yang Rahman temukan ketika berada di sana. Banyak plot twist ya, bang hidupnya. Rahman memang sering mendengar bahwa banyak warga negara Indonesia yang pergi untuk bekerja ke Malaysia. Tapi di dalam pikiran Rahman adalah bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di sana itu adalah bekerja di wilayah-wilayah pedalaman atau di perkebunan sawit dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu ternyata precious people. Ternyata banyak juga warga negara Indonesia yang bekerja di pusat-pusat kota yang ada di Malaysia seperti di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya. Nah ketika Rahman berada di sana, banyak sekali kedai-kedai makanan yang Rahman kunjungi ternyata berisikan orang-orang Indonesia yang banyak berasal dari Medan, Sumatera. Oh iya, Medan, Pekanbaru, Kuala Lumpur, Sumatera banyak tuh yang berada di Malaysia. Ketika Rahman duduk bersama teman-teman di sana justru waiters atau para pekerjanya yang menyapa kami di luar dan bertanya oh ternyata bang adalah orang dari Indonesia ya bang. Jadi kita akhirnya membangun sebuah percakapan dan diskusi bahwa ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia khususnya dari Medan yang bekerja di sana loh precious people. Oke precious people, itu dia 5 culture shock yang Rahman rasakan ketika Rahman berada di Malaysia. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video di channel Youtube ini. Rahman juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua subscriber baik dari Indonesia ataupun baik dari Malaysia. Rahman juga yang mendisclaimer bahwa channel Youtube ini Rahman dirikan hanya untuk berbagi cerita serta bertukar budaya antara kedua negara yang saling bersahabat ini. Betul. Semoga hubungan dari teman-teman yang ada di Indonesia dan juga Malaysia tetap baik-baik saja precious people. Dan Rahman berharap teman-teman dari Malaysia juga bisa memaklumi apabila ada kesalahan dari Rahman pribadi dalam pengucapan ketika membuat video ini. jika ada ide-ide menarik dari teman-teman Indonesia maupun Malaysia untuk channel Youtube ini silakan memberikan komen di kolom komentar di bawah dan sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Mungkin itu saja dari Rahman terima kasih precious people sampai jumpa puan dan tuan di video selanjutnya. Bye-bye. Itu adalah 10 hal unik yang Bang Rahman temukan ketika dia sempat singgah melakukan pertukaran pelajar di salah satu universitas yang ada di Malaysia itu Universitas Putra Malaysia yang terletak di Selangor. Jadi ada beberapa hal yang baru aku ketahui soalan rektor tadi juga guys ternyata rektor itu bukan jawatan yang paling tinggi di universitas yang ada di Malaysia. Jadi Sultan itu memiliki kuasa juga di universitas-universitas yang ada di Malaysia kayak di Selangor. Nah beberapa hal lainnya juga yang udah diceritain sama Bang Rahman semoga memberikan sebuah informasi bagi teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin juga akan mengalami kultur shock atau akan mengalami hal-hal unik yang tidak disebutkan oleh Bang Rahman. Jadi buat teman-teman semua disini Bang Rahman hanya memberikan sebuah pengalaman pribadi dia bukan bermaksud untuk hal-hal lain. Udah kayak cukup sekian video recent kali ini bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan kita ketemu di next video bye-bye Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!